Hello everyone, my name is Vivian, mahasiswa information system Venus International University. Menggunakan produk dan layanan perbankan merupakan hal yang biasa kita lakukan. Namun, tahukah kalian, banyak sekali masyarakat di luar sana yang masih belum mengerti tentang produk maupun layanan perbankan. Banyak juga yang beranggapan bahwa karena nilai uang mereka yang kecil, meletakannya di bank hanya akan mengikis jumlahnya. Karena bunga yang didapat tiga sebanding dengan keluarnya biaya administrasi. Padahal, akses terhadap keuangan dapat membantu kegiatan usaha dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Dunia turut menyatakan bahwa peningkatan fasilitas sistem keuangan inklusif sebesar 1% saja mampu meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0,03%. Lantas, bagaimanakah cara untuk meningkatkan inklusif keuangan di Indonesia? Bagaimana pula kita mengedukasi masyarakat tentang banyaknya keuntungan dalam menggunakan fasilitas perbankan? Menurut saya, inklusif keuangan bisa ditingkatkan melalui digitalisasi perbankan. Faktanya, 91% penduduk Indonesia telah memiliki ponsel. Dengan tingkat penetrasi ponsel yang tinggi ini, kita dapat memperkenalkan produk dan layanan perbankan, khususnya e-banking dan mobile banking. Namun terlebih dahulu, produk digital perbankan harus memiliki beberapa fitur penting, seperti kemudahan dalam menggunakannya atau friendly user interface, dapat mengandalkan jaringan dengan low bandwidth, dan pembebasan biaya administrasi. Salah satu gagasan sukses dari OJK untuk meningkatkan keuangan inklusif adalah program laku pandai. Program ini membantu bank menjangkau masyarakat di daerah tanpa perlu cabang fisik. Hanya dengan bermodalkan electronic devices, seorang agen sudah dapat bertindak sebagai perwakilan bank untuk membantu masyarakat sekitarnya dalam membuka rekening baru, menabung, dan juga menarik dana. Bukti nyata kesuksesan program laku pandai ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah rekening sebesar 4.400% selama Juni 2015 hingga 2016. Walaupun demikian, peningkatan ini baru menunjukkan 1% kenaikan populasi penduduk dewasa yang telah memiliki rekening. Untuk melipatkan dana kanyumbah ini, kegiatan seperti edukasi, seminar, dan penyuluhan tentang perbankan harus tetap diadakan secara antin di berbagai prosok Indonesia. Ketersediaan sarana dengan lingkungan yang mendukung tentu akan meningkatkan antusiasma masyarakat untuk belajar. Harapannya, masyarakat dapat menggunakan produk digital perbankan secara mandiri. Mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan simpanan dari bank untuk pengembangan usaha serta perencanaan kebutuhan keuangan masa depan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan inklusi keuangan melalui digitalisasi perbankan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.